Dan saya juga punya najar, misalkan saya dapat rezeki lebih, saya ingin berusaha untuk membangun musyola ataupun masjid, buat tempat ibadah. Di sana saya melakukan hampir rutin setiap hari, selalu yasinan bareng, selalu ribadah bareng, sholat bareng, ngaji bareng, terus selalu melakukan hal-hal yang positif, terutama nyanyi-nyanyi, setiap apel, setiap menjaga kekompakan satu sama lain, menjaga alisan, menjaga semua. Saya hanya bisa menyimak, meskipun saya tidak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan bagaimana perjuangan para keluarga, pihak kuasa hukum, dan para orang-orang yang sudah mendukung saya. Saya sangat berterima kasih banyak, dan saya selalu setiap hari, sampai setiap hari, saya berdoa untuk kelancaran semuanya, dan Alhamdulillah pada hari ini, Allah mendengar dua doa saya dan dua keluarga saya. Yang saya harapkan adalah keadilan bisa tetap ditegakkan, dan orang yang salah bisa terlihat salah, dan orang yang benar bisa terlihat benar. Saya ingin kembali ke keluarga, dan kembali beraktifitas dan melanjutkan mimpin dan cita-cita saya untuk bisa membagikan keluarga. Cita-cita saya untuk bisa membagikan keluarga, untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga, bagi adik-adik saya, dan saya ingin terutama membagikan terbaik buat mereka. Ya, hal yang paling saya rindukan adalah bekerja itu. Apa yang pekerjaan seperti apa yang ingin? Ya, saya yang penting, apa aja yang penting halal, siap. Dan saya juga punya nazar, misalkan saya dapat rezeki lebih, saya ingin berusaha untuk membangun sholah ataupun musjid, buat tempat ibadah, dan rumah yang selalu saya ipipikan dari dulu buat keluarga saya, buat tempat berteduh, dan tempat masyarakat keluarga saya itu. Gimana kalau kalian tahu? Ya, itu masih belum tahu, tergantung rezeki, tergantung rezeki aja lah. Tapi rencana mau akan dimana nih, membangun sholah itu? Itu terutama di Cirebon sih, buat tempat ibadah, buat bekal di akhir nanti. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Kita tak melangkap kalau kelahan yang menyebarkan video, hoax, melangkap seorang pria atas unggahannya di media. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama lima narasumber pilihan membicara. Gelar bicara yang tajak. Ini kan kebohongan, dok. Mengumas fakta demi fakta. Melakukan tindakan seperti itu. Dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Dilu Dan pastikan diri Anda lebih berkualitas Bersama Kompas TV Independen Terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.